Akhirnya Sekjen PSSI Ratu Tisha Destria memberi penjelasan status 2 Laga Babak 32 Besar Piala Indonesia yang tertunda yakni Persibat Batang VS PSIS Semarang dan Persingangawi VS Persebaya Surabaya. Laga Piala Indonesia antara Persibat Batang VS PSIS Semarang yang sedianya digelar di M. Sarengat, Batang, Senin, 28 Januari 2019, tertunda akibat lapangan yang terkenang banjir. Sementara Laga Piala Indonesia antara Persingangawi kontra Persebaya Surabaya yang dijadwalkan digelar 22 Januari 2019 tak kunjung terlaksana lantaran tak ada izin dari kepolisian. Penjelasan dari PSSI ini sekaligus memberikan kepastikan terhadap dua Laga Piala Indonesia yang tertunda antara Persibat Batang VS PSIS Semarang dan Persingangawi VS Persebaya Surabaya. Untuk Persibat VS PSIS sudah direscedule. Lag kedua, tanggal 5 Februari tahun 2019 ditukar menjadi lag pertama. PSIS akan bermain kandang terlebih dahulu. Setelah itu, pada tanggal 9 Februari tahun 2019 Persibat akan berstatus tim kandang, kata Ratu Tisha. Jadi, Laga itu bukan ditunda. Ini yang harus diberitahu. Kondisi itu justru menjadi pesan kami untuk pemerintah sekitar untuk bersama-sama mengelola sepak bola Indonesia, terutama dalam infrastruktur, ujarnya menambahkan. Sementara itu, PSSI akan mengambil alih penyelenggaraan pertandingan Persingangawi melawan Persebaya. Ada kemungkinan juga PSSI memindahkan Laga tersebut ke Jakarta. Status pertandingannya dikembalikan ke PSSI. Awalnya Persiwangawi menjadi PSSI. Kami sedang koordinasi dengan pihak Jawa Timur atau mungkin akan ke Jakarta juga tidak masalah, tutur Tisha. Kami akan koordinasi lebih lanjut di mana tempatnya. Kami akan rescedule itu untuk bermain digel tanggal 5 Februari. PSSI posisinya kita sudah komunikasi dengan pihak Jatim, ucapnya.